Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi laptop asus yang selalu masuk ke bios seperti ini jadi ketika awal dinyalakan dia secara otomatis masuk ke bios ini kemudian saat di restart dia juga tetap masuk ke bios ini atau bisa dikatakan dia tidak bisa masuk di Windowsnya nah diagnosis awalnya bisa jadi dia ada kerusakan di harddisk ataupun di keyboardnya Oke kita coba untuk cek dulu ya di sini dia asus asus dengan tipe berapa ini asus x441s masih standar semua ya Oke kita coba perbaiki Hai nah cara yang pertama yaitu kita masuk ke bagian boot kita lihat di sini apakah harddisknya masih terdeteksi atau tidak nah disini harddisknya masih terdeteksi nah ini adalah harddisknya Toshiba berapa itu seri berapa itu kalau yang atas ini DVD Oke berarti harddisk masih bisa masih normal nah bagaimana cara mengatasinya kita bisa pergi ke bagian boot ini kemudian di bagian LAN CSM dan LAN BXE oproom polisi ini kita enable kan seperti ini kemudian di bagian security disini ada yang namanya security boot menu di bagian yang paling bawah nah disini kita enter disini kalau punya kalian masih enable silahkan di disable dulu pilihan disable seperti ini kalau sudah kita tekan Escape dulu oke kemudian untuk menyimpan pengaturan pengaturannya tinggal di klik save change and exit di sini kalau eh tanggal tanggalnya masih belum sesuai silahkan disesuaikan dulu dengan tanggal yang sekarang oke kalau sudah benar semua tinggal di masuk di menu save and exit kemudian kita pilih yang save change and exit kita coba apakah dia berhasil atau belum untuk masuk ke Windowsnya caranya tinggal kita tekan tombol enter nah kalau ada pilihan seperti ini save configuration and exit kita tekan di yes kita tunggu sampai prosesnya proses bootingnya apakah dia berhasil atau tidak di sini dia nyala oke dia sudah mulai nyala ke splash screennya asus nah disini dia sudah berhasil masuk ke Windowsnya dia sudah login ke tampilan awal Windowsnya kita coba lihat apakah berhasil masuk ke OSnya nah oke dia sudah berhasil masuk di pengaturan apa di Windowsnya ini tinggal login ke akunnya saja baik sekian tutorial bagaimana cara mengatasi laptop asus yang masuk bios terus jika kalian masih punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih